Intro Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian tetap sehat dan sukses selalu pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari sejarah kejadian nyata tentang pertempuran besar India-Afganistan antara kekaisaran Maratha melawan kekaisaran Durani di wilayah Panipat di utara kota Delhi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1761 hingga peristiwa itu dikenal dengan The Third Battle of Panipat menceritakan pada kala itu kekaisaran Maratha di Hindustan mencapai puncak tertinggi kejayaannya dan tak ada yang berani untuk menantang mereka namun kekaisaran Durani di Afganistan pimpinan Ahmad Shah Abdali mulai mengarahkan pandangannya ke wilayah kekuasaan Maranatha di Hindustan dan menyerang wilayah itu dengan membawa 100 ribu tentara demi misi itu sebelumnya Raja Abdali telah melumpuhkan beberapa kerajaan di wilayah Hindustan hingga sungai Yamuna berubah menjadi merah oleh darah para pasukannya dan sebagai tindakan balasan Panglima Angkatan Darat Maratha diutus untuk memimpin ekspedisi ke wilayah utara guna mengusir pasukan Shah Abdali dari tanah Hindustan akan tetapi setelah kedua pasukan tersebut bertemu di wilayah Panipat maka peperangan besar pun terjadi dengan suasana yang sangat mencekam lalu bagaimana kisah selengkapnya? langsung saja kita simak alur cerita dari film Panipat The Great Pet Raya berlatar pada tahun 1758 kala itu terdapat kekaisaran yang mendominasi sebagian besar India di abad ke-18 di mana kekaisaran itu bernama Maratha di bawah kepemimpinan Peswa Balaji Bajirau alias Nana Sahib pertama dia juga merupakan Peswa ke-8 dari Konfederasi Maratha di India kemudian diangkat sebagai Peswa pada tahun 1740 setelah kematian ayahnya yang termashur bernama Peswa Bajirau pertama saat itu Nana Sahib pertama memerintahkan kepada tiga komandannya yang tersohor untuk menyerang Benteng Udgiri sebagai ibu kota dari Kesultanan Nizam ketiga komandannya itu antara lain Ragunatrau Syamsir Bahadur pertama dan Shadasi Prabau atas hal itu ketiga komandan bergegas menyerang Benteng Udgiri dengan mengerahkan meriam-meriamnya untuk melawan divisi meriam Kesultanan Nizam yang dikomandoi oleh Ibrahim Kangardi merasa kesulitan melawan divisi meriam Ibrahim salah seorang komandan dari Kekaisaran Maratha sekaligus sepupu dari Raja Nana Sahib yang bernama Shadasi Prabau mencoba untuk menembus Benteng tersebut dengan melakukan strategi Gerilia atas hal itu akhirnya Shadasi dapat memasuki Benteng tersebut dan seketika berhasil melumpuhkan prajurit dari Kesultanan Nizam hingga akhirnya dia bisa merebut Benteng Udgiri dari Kesultanan Nizam dan atas kemenangan itu Ibrahim Kangardi dapat berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan melihat keterampilan yang dimiliki Ibrahim sebagai komandan artileri membuat Shadasi ingin merekrutnya menjadi pasukan inti Maratha namun usulan itu mendapat penolakan dari Ragunatrau sebagai komandan tertinggi tentara Maratha setelah kemenangan itu para pasukan Maratha akhirnya pulang ke ibu kota Kekaisaran di Kota Pune yang sekarang menjadi salah satu pusat industri dan pendidikan terpenting di India kepulangan mereka disambut oleh istri serta pejabat tinggi Kekaisaran tak lupa para komandan Maratha diberikan penghormatan setinggi-tingginya oleh Kaisar Nana Sahib pasalnya para pendahulunya tak mampu menumbangkan Kesultanan Najir selama puluhan tahun hingga apa yang diimpikan oleh Maharaja Shatrafati Shifaji berhasil diwujudkan dan atas pencapaian itu Kekaisaran Maratha mengadakan pesta kemenangan dengan mengundang seluruh jeneral-jeneralnya keesokan harinya pesta tersebut akhirnya digelar terlihat seluruh petinggi militer Maratha turut hadir memeriahkan acara tersebut antara lain jeneral Govin Pan Bundela atau Govin Balalker yang merupakan jeneral militer peswas di India Utara selama periode tahun 1733 hingga 1760 kala itu ayah dari Nana Sahib pertama yaitu Bajiro pertama menunjuknya sebagai wali untuk sepertiga kerajaan yang diberikan kepadanya oleh Maharaja Shatrafati Bundelkan atas dedikasinya selama ini Di samping itu dalam pesta tersebut Raja Nana Sahib memberikan sebuah cendramata kepada Komandan Sadasip berupa Pedang Peswa sebagai bukti atas keberhasilannya yang telah berhasil menumbangkan Kesultanan Nizam Namun permaisurinya yang bernama Peswin Gopikabai yang terkenal akan sifat dengki dan iri hatinya menolak keras apa yang dilakukan oleh suaminya Pasalnya hal itu membuat Gopikabai menjadi resah karena seakan-akan Sadasip menginginkan jabatan sebagai Peswa dan mengambil hak calon penurusnya yang merupakan anaknya sendiri yang bernama Viswasrau Maka Gopikabai mengusulkan kepada suaminya untuk memberikan jabatan kepada Sadasip sebagai Menteri Keuangan agar dirinya bisa terlepas dari jabatan kemiliteran merata Atas kehendak istrinya itu Nana Sahib pertama mengangkat Sadasip sebagai Menteri Keuangan ke Kaisaran pada esok harinya dengan alasan Kekaisaran membutuhkan sosok seorang yang jujur dan penuh rasa tanggung jawab tinggi untuk mengelola keuangan Kekaisaran yang saat itu sedang failit Mendengar perintah tersebut dengan terpaksa Sadasip menerima jabatan itu meskipun dalam hatinya dia menolak hingga singkat cerita Sadasip kini harus menjalankan peran barunya sebagai Menteri Keuangan dan dalam menjalani tugas pertamanya itu Sadasip harus menghadapi masalah serius dari seorang keturunan pastun etnis Iran Timur sekaligus komandan militer Mughal di Benteng Rohilabad bernama Najib Addaullah Pasalnya Najib enggan membayar pajak kepada Kekaisaran Maratha yang telah menjalani kesepakatan dengan Kerajaan Mughal atas kekalahannya pada pertempuran sebelumnya Untuk itu Sadasip meminta kepada staffnya agar mengirimkan surat ancaman kepada penguasa Mughal yang kala itu dipimpin oleh Mirza Azizuddin Muhammad atau lebih dikenal dengan Alam Gir kedua Dia sendiri merupakan Raja Mughal India ke-15 yang memerintah dari tanggal 3 Juni tahun 1754 hingga 29 November 1759 dan dia merupakan putra dari Jahandarsyah hingga pada keesokan harinya seorang staff utusan dari Sadasip menjalankan tugasnya untuk membacakan surat yang berisikan sebuah ancaman kepada penguasa Mughal Terlebih dari surat itu juga Sadasip meminta kepada Alam Gir kedua untuk menonaktifkan Najib Addaullah sebagai komandan militer Mughal Mendengar hal itu Alam Gir kedua yang tak bisa berbuat apa-apa secara terpaksa harus mengikuti persyaratan dari Kekaisaran Maratha dan kabar tersebut menjadi kabar yang bahagia untuk wajir Mughal yang bernama Ferozezung ketiga atau yang lebih dikenal sebagai Imadul Mugh Dia merupakan seorang wajir dari Kerajaan Mughal yang menjadi sosok penguasa secara de facto atas Kerajaan Mughal Maka secara otomatis Imadul Mughal telah berhasil menyingkirkan Najib Addaullah dari Kerajaan Terlebih dia juga merupakan sosok seorang sekutu dekat bagi Kekaisaran Maratha Dari sana Najib Addaullah merasa sakit hati dan bertekad untuk memberi sebuah pelajaran kepada Kekaisaran Maratha hingga dia memutuskan untuk memilih bersekutu dengan Kekaisaran Durani yang berada di Kandahar, Afganistan Kala itu Kekaisaran Durani dipimpin oleh seorang Raja Pendiri Afganistan Modern yang mana sosok beliau adalah Ahmad Shah Durani atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Shah Abdali Beliau merupakan anak dari pasangan Muhammad Zamankan dan Zergona Anna Sebelum dia menjadi Raja Abdali merupakan seorang pelayan setia dan seorang jenderal dari pasukan Nadir Shah Afsar yang merupakan pendiri dinasti Afsari di Iran dan salah satu penguasa paling kuat dalam sejarah Iran Setelah Nadir Shah Afsar wapat atas pengkhianatan resimennya Abdali tak sengaja mengenakan mahkota Kohenur yang berhiaskan batu permata terbesar di dunia hingga dia diangkat oleh resimennya menjadi Raja dan menderikan Kekaisaran Durani di wilayah Kandahar, Afganistan Kembali ke cerita Kala itu Najib Adawlah mengutus adiknya yang bernama Sulaiman Adawlah agar Abdali mau bersekutu dengan dirinya dan bergabung dengan pasukannya yang kini telah menguasai Kerajaan Delhi atau Benteng Merah untuk memerangi Kekaisaran Marata Pasalnya Kekaisaran Marata telah berhasil memperluas wilayahnya dengan menyerang Benteng Atok di bawah Komando Ragunatrau hingga hal itu akan menjadi sebuah ancaman kepada Kekaisaran Durani Mendengar hal itu para penasihat Abdali menyerankan agar dirinya bersedia membantu Najib Adawlah agar kelak Abdali bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi penguasa Hindustan serta memperluas wilayah Kekaisaran Durani hingga tanpa pikir panjang Abdali langsung menyiapkan pasukannya yang berjumlah 100 ribu prajurit untuk memulai invasinya ke wilayah Hindustan di saat yang sama Sadashib menggelar pernikahan dengan wanita dambaannya yang berprofesi sebagai dokter bernama Farfati Bai dengan adanya pernikahan dengan anggota keluarga Kerajaan secara otomatis Farfati Bai langsung menjadi anggota Peswa namun tak berselang lama situasi berubah menjadi mencekam setelah Raja Nana Syaheb pertama mendapati sebuah surat yang berisikan bahwa salah satu jeneralnya telah dibunuh oleh Najib yang telah bersekutu dengan Abdillah dan kala itu telah berhasil merebut kembali Benteng Atok dari genggaman Kekaisaran Marata maka terlepas dari situasi itu Raja Nana Syaheb pertama menunjuk Sadashib untuk menjadi komandan bagi pasukan Marata untuk melakukan perjalanan ke arah utara guna membalas aksi tersebut sehari sebelum pasukan Marata diberangkatkan Gopi Kabai menunjukkan sikap kedengkiannya kepada Sadashib atas terpilihnya kembali sebagai komandan dia meminta kepada suaminya agar mengikut sertakan Fiswasro ke dalam misi tersebut dan mengangkatnya menjadi panglima tertinggi pasukan Marata pasalnya Gopi Kabai mengkhawatirkan Sadashib akan melakukan aksi pemberontakan dan menjadi penguasa di kerajaan Delhi apabila Sadashib diberi jabatan komandan tertinggi maka dari itu Gopi Kabai selalu mencari cara agar Sadashib tak menjadi pusat perhatian di kalangan kerajaan terlebih dia hanya menginginkan anaknya untuk menjadi penguasa di seluruh wilayah Hindustan keesokan harinya pasukan itu akhirnya diberangkatkan untuk menuju Delhi dengan berbekal stok makanan seadanya serta membawa pasukan yang berjumlah kurang lebih 40 ribu orang mereka tetap melanjutkan perjalanannya di bawah komando tertinggi yang akhirnya dipegang oleh Fiswasro mereka juga membawa wanita serta dokter termasuk Farvatibai istri dari Sadashib di saat yang sama setelah pasukan Abdali berhasil menaklukkan benteng Atok sehingga cerita mereka telah sampai di tempat tujuan untuk bertemu dengan Najib di sana Najib langsung memberikan berita terbarunya tentang kematian Raja Alamgir kedua yang berhasil ditumbangkan oleh Imam Mulmul kemudian Najib juga memberikan masukannya apabila Abdali menginginkan wilayah Hindustan maka terlebih dulu dia harus mengalahkan pasukan Maratha yang diperkirakan dipimpin oleh Sadashib dengan bujuk rayu serta siasatnya hati Abdali seketika itu menjadi luluh dan bersedia menuruti perintah Najib di sisi lain dalam perjalanannya pasukan Maratha kini telah mendirikan kem-kem militer guna menunggu bantuan pasukan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukannya hingga beberapa kerajaan saat itu bersedia untuk membantu pasukan Maratha dalam berperang melawan pasukan Abdali waktu ke waktu terus berlalu sampai perjalanan mereka akhirnya telah tiba di suatu wilayah Dolpur dimana para jeneral Maratha telah menunggunya tanpa buang waktu Samsir Bahadur langsung memberikan arahan kepada setiap jeneral-jeneralnya agar pasukan Maratha bisa beraliansi dengan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah utara yang bertujuan untuk bisa mendapatkan pasukan tambahan terutama dalam segi logistik kebutuhan pasukan makanan walaupun salah satu jeneral disana masih mencemaskan serta mencurigai salah satu raja yang bernama Sujaud Daula yang masih dalam keadaan bimbang tetapi dengan bujuk rayu Govin Panbundela akhirnya Raja Suja bersedia untuk dijadikan sekutu terlebih di saat itu juga Sadasip bisa membujuk Maharaja Surajmal setelah dirinya harus bersusah payah bernegosiasi dengannya untuk menjadi sekutu dengan banyaknya aliansi dari kerajaan-kerajaan di tanah Hindustan maka bisa dipastikan jumlah pasukan aliansi dari kerajaan Maratha saat ini berjumlah kurang lebih 50 ribu orang di saat yang sama pasukan Abdali juga telah mendapatkan tambahan pasukan dari para aliansinya termasuk dari kerajaan Pastun Rohilas di bawah komando Najib Addaullah serta sisa-sisa kerajaan Mughal di sana Najib juga menyarankan agar Abdali bersekutu dengan Suja maka dengan berbagai cara Najib bisa meyakinkan hati Suja yang akhirnya dia memilih Abdali sebagai sekutunya tak lama berselang akhirnya kedua kubu tersebut bertemu di wilayah yang dipisahkan oleh aliran sungai Yamuna kala itu cuaca dalam keadaan musim hujan hingga sungai Yamuna menjadi sangat deras dan tak mungkin untuk membuat sebuah jembatan di atasnya di tempat itu pula Shadaship menjadi terperangat setelah mengetahui bahwa Suja memilih untuk memihak kepada pasukan Abdali satu bulan lamanya kedua kubu hanya menunggu tanpa adanya aksi peperangan hingga membuat stok makanan mereka hanya tersisa sedikit saja hujan yang belum juga reda serta debit air yang masih tinggi membuat sebagian prajendral dan aliansi kekaisaran Maratha menjadi cemas dan mulai merubah pikiran agar menunda peperangan tersebut sampai tahun mendatang namun Shadaship yang sangat berambisi tetap bersikeras untuk melanjutkan misi tersebut hingga dia memiliki strategi untuk menyerang kerajaan Delhi lebih dulu sambil menunggu surutnya air sungai Yamuna untuk bisa menyeberang dan ternyata ide tersebut dapat diterima oleh para jendral-jendralnya yang seketika itu mereka langsung melanjutkan kembali perjalanannya kabar perginya pasukan Maratha saat itu langsung disampaikan kepada Abdali informasi itu menegaskan bahwa pasukan Maratha kini telah menuju Delhi dan tak pernah dia prediksi sebelumnya maka sesaat itu juga pasukan Abdali dikerahkan untuk mengejar pasukan Maratha singkat cerita pasukan Maratha telah sampai di benteng Merah Delhi Shadaship langsung memerintahkan kepada komandan artileri yaitu Ibrahim Kangardi untuk melululantahkan benteng tersebut hingga akhirnya gerbang benteng itu bisa dijebol dan seketika itu benteng Delhi dapat dikuasai oleh pasukan Maratha atas kemenangan di benteng Delhi maka secara otomatis hingga sana penguasa di kerajaan itu menjadi kosong disana para petinggi militer dan aliansi kerajaan Maratha merekomendasikan Shadaship untuk menjadi pemimpin Delhi walaupun dengan tegas dia menolaknya maka saat itu tak ada satupun yang mau menjadi pemimpin dan Shadaship menganjurkan agar singgah sana kerajaan Delhi dibiarkan kosong sesaat kemudian pasukan Maratha dikejutkan dengan kehadiran pasukan Abdali yang telah berada di dekat benteng Delhi maka Shadaship memutuskan untuk merebut benteng Kunjpura sebagai basis benteng pertahanan utama bagi pasukan Abdali hingga mereka berhasil mengambil alih benteng tersebut akan tetapi aksi mereka membuat Abdali menjadi sangat emosi dan dia segera bereaksi untuk tetap menyeberangi sungai Yamuna meskipun dalam kondisi hujan dan aliran sungai begitu deras atas hal itu pula kerajaan Patiala yang mayoritas terdiri dari orang-orang Jets atau Sikh tak bisa memberikan bantuan berupa pasukan serta makanan dikarenakan rute mereka telah terhadang oleh pasukan Abdali yang telah berhasil melewati sungai Yamuna tak terasa pasukan Abdali telah berada di belakang pasukan Maratha yang hanya terpisahkan jarak sekitar 100 km maka seketika itu Shadaship memerintahkan kepada pasukannya agar menghadang pasukan Abdali di dekat benteng Paripat karena hanya benteng itulah tempat terdekat dari rutenya singkat cerita akhirnya kedua pasukan tersebut telah berada di wilayah Paripat namun keadaan yang begitu mencemaskan terjadi di kubu Maratha yang mana stok bahan makanan mereka telah habis hingga beberapa prajurit Maratha tak mendapatkan jetah makan tapi keadaan berubah menjadi kebahagiaan setelah aliansi Raja Aradak Singh memberikan suplai makanan dan tambahan pasukannya sebanyak 5.000 orang di sela-sela situasi menegangkan itu Abdali juga dihadapkan dalam keadaan cemas setelah sahwalikan yang menjabat sebagai wazir dan panglima tertinggi sekaligus anaknya itu memberitahukan tentang situasi di kerajaan Durrani yang sedang bergejolak karena terjadinya ajang perebutan kekuasaan mendengar kekacauan yang terjadi di kerajaannya Abdali meminta kepada Najib untuk mengatur gencatan sejata kepada Shadashif tak berselang lama kedua pemimpin tersebut akhirnya dipertemukan untuk saling bernegosiasi namun pada akhirnya negosiasi tersebut menuai kegagalan setelah kedua pemimpin tetap mempertahankan pendiriannya untuk tetap berperang hingga pertempuran panipat ketiga pun akhirnya pecah para pemimpin dari kedua belah pihak langsung sama-sama mengatur strategi perangnya agar bisa memenangkan pertempuran ini dimana pasukan Marata menggunakan formasi persegi yang bertujuan untuk menghancurkan barisan depan pasukan Abdali dengan mengandalkan divisi meriam dari komando Ibrahim Kangardi namun Abdali yang memiliki banyak pengalaman hebat dalam pertempuran langsung mengubah strateginya untuk menggunakan formasi bulan sabit agar bisa menangki serangan meriam pasukan Marata maka seketika itu pertempuran antar meriam pun tak terelakkan lagi merasa terpojokan dari serangan meriam pasukan Ibrahim Kangardi Abdali langsung mengganti barisan divisi meriam beratnya dengan divisi meriam ringan divisi tersebut hanya dilengkapi meriam tipe Zamburak yang dipasang di atas unta maka dengan serangan itu divisi meriam Abdali menjadi sangat efektif dan bisa menghambat gerak laju pasukan Ibrahim Kang tanggung jawab Ibrahim Kangardi saat itu memanglah begitu besar maka dia langsung mengerahkan meriam-meriamnya untuk menargetkan gudang amunisi pihak musuh yang berada jauh di belakang hingga gudang tersebut hancur seketika walaupun atas kejadian itu Ibrahim telah kehabisan pasokan amunisi hingga dengan terpaksa Sadasi memberikan bantuan dengan mengerahkan pasukan penembak di garis depan yang menyebabkan kedua kubu melakukan serangan dari jarak dekat membuat pasukan infanteri serta kapeleri terus dikerahkan dan seketika menjadi pertempuran yang sangat dahsyat tapi atas situasi itu satu persatu pasukan Abdali mulai melarikan diri dari arena pertarungan seketika itu dia mengancam kepada pasukannya apabila mereka melarikan diri maka dia tak segan-segan akan menghabisi pasukannya sendiri dan atas hal itu sisa-sisa pasukannya terpaksa memilih untuk bertempur di sela-sela pertempuran itu Samsir Bahadur pertama harus terkena luka yang cukup parah yang membuat Piswas Rauh meninggalkan posisi untuk menolongnya menyadari bahwa Piswas tak ada di posisinya seketika itu membuat Sadasi harus mencari keberadaan Piswas namun nahas Piswas harus tewas oleh prajurit Abdali setelah terkena timah panas yang bersarang di kepalanya dari sana satu persatu para komandan merata berguguran termasuk Ibrahim Khan sebagai komandan divisi artileri dan hal itu menjadi momen epik comeback bagi pasukan Abdali terlebih di saat itu juga Raja Aradaksing mengkhianati Sadasi yang memutuskan untuk menarik pasukannya begitu saja setelah ternyata selama ini dirinya telah bekerja sama dengan Abdali dari momen itu akhirnya Sadasi mendapatkan banyak luka oleh pasukan Abdali yang sudah mengepungnya hingga sebelum dirinya tewas Sadasi mengucapkan sumpah serapahnya bahwa Abdali tak akan pernah bisa kembali ke wilayah Hindustan hingga tak lama setelah itu akhirnya Sadasi tewas dengan cara yang mengenaskan melihat suaminya telah tewas serta pasukan merata yang telah dinyatakan kalah dari peperangan Farva Tibai menjadi histeris bahkan setelah kepulangannya ke kota Pune membuat dirinya harus menderita dan larut dalam kesedihan serta depresi yang mengakibatkan penyakit hingga akhirnya dia menghempuskan nafas terakhirnya sementara itu Abdali yang telah kembali ke kerajaannya di Kandahar menulis surat untuk Raja Nana Sahib pertama atas keberanian Sadasi dalam bertempur melawan pasukannya maka di akhir film ini sebuah epilog menceritakan bahwa meskipun menang pasukan Abdali tak pernah bisa kembali untuk menguasai wilayah India yang kala itu berada di bawah kepemimpinan Madafrau sebagai anak kedua dari Raja Nana Sahib pertama karena 10 tahun kemudian Jendral Mahadaji Sinde serta Jendral Tukojero Halkar berhasil menyelamatkan kerajaan Maratha dari keterpurukan dan berhasil merebut kembali kerajaan Delhi serta menjadikan Maranatha sebagai kekuatan dominan di India hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini semoga bisa menghibur sobat semuanya mohon maaf jika masih banyak kekurangan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya selamat menikmati